Halo Co-Friends, pada soal ini kita diberikan sebuah gambar bangun yang mana disini bukan merupakan setengah lingkaran, melainkan seperempat lingkaran. Diketahui bahwa panjang CA-nya disini adalah 6 cm dan ED ditambah DF sama dengan 8 cm. Kita akan menentukan berapakah keliling bangun yang diarsir. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat mengenai rumus keliling dari lingkaran. Yang mana pada lingkaran rumus kelilingnya adalah 2PR, disini R-nya adalah panjang jari-jari lingkaran. Nah, untuk keliling bangun yang diarsir, artinya sama saja kalau kita mulai dari C, kemudian ke D, kemudian ke B, kemudian ke F, kemudian ke D, kemudian ke E, dan kemudian kembali lagi ke C. Jadi mengelilingi daerah yang diarsir. Kalau kita tuliskan keliling bangun yang diarsirnya berarti disini panjang busur CD kita tuliskan seperti ini, kemudian ditambah panjang busur DB kita tuliskan seperti ini, ditambah panjang garis BF kita tuliskan saja garis lurus di atasnya seperti ini, dan untuk yang agak melengkung disini menunjukkan busur. Lalu disini panjang garis FD, selanjutnya ditambah panjang garis DE, terakhir ditambah dengan panjang garis EC. Nah, kalau kita perhatikan untuk busur CD dan ditambah busur DB, ini adalah seperempatnya dari keliling lingkaran. Sebab ini adalah bangun seperempat lingkaran, jadi untuk yang busur ini saja, dapat kita peroleh dari seperempat dikali keliling lingkaran. Karena keliling lingkaran 2PR, jadi seperempat dikali 2PR. Selanjutnya, kalau kita perhatikan disini untuk BF ditambah dengan DE, ini sama saja dengan panjang BA. Lalu, kalau kita perhatikan untuk panjang FD dengan panjang EC, kalau kita jumlahkan ini adalah sama saja dengan panjang CA. Nah, jadi disini tinggal kita tukar saja posisinya FD dengan DE-nya, untuk penjumlahannya. Nah, kalau kita perhatikan, karena disini bangunnya adalah seperempat lingkaran, berarti AC atau CA-nya ini adalah jari-jari dari lingkarannya. Begitu pula, BA ini adalah jari-jari dari lingkarannya, sehingga panjang BA ini sama saja dengan panjang CA. Jadi, keliling bangun yang diarsir dapat kita peroleh dari 1 per 4 dikali 2PR ditambah panjang BA ditambah panjang CA, yang mana BA dan CA masing-masing adalah jari-jari lingkarannya, yang mana jari-jari lingkarannya atau R-nya sama dengan panjang CA yaitu 6 cm. Kita ganti semua R yang disini dengan 6, maka kita akan peroleh 1 per 4 dikali 2 dikali P dikali 6 ditambah 6 ditambah 6. Berarti ini sama dengan 1 per 4 dikali 2 dikali 6 adalah 12, 12P ditambah 6 ditambah 6 adalah 12. Nah, 12-nya ini kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 3, sehingga kita peroleh hasil akhirnya, ini sama dengan 3P ditambah 12, yang mana ini sesuai dengan pilihan yang D. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.